Intro Hai mama, masih bersama saya Sharon Selanjutnya di episode kali ini saya akan membuat Hekeng Tahu Makanan khas Pontianak Pertama, ada kulit tahu Kedua, ada tahu Tahu ini tahu putih Selanjutnya ada wortel Ada seledri Ada kaldu jamur Ada lada Ada garam Ada tepung terigu Ada tepung beras Tepung sagu Dan ini ada garam Ada bawang putih Ada cabai Ada gula, ada cuka dan minyak yang pastinya untuk menggoreng Hekengnya sendiri Dan terakhir disini ada minyak wijen Dan disini ada kukusan Dan sekarang saya akan merebus dulu airnya agar panas Yuk mama di rumah pasti penasaran gimana cara membuatnya? Langsung aja kita buat Pertama kita akan memotong wortelnya terlebih dahulu Kita akan memotong wortelnya tipis-tipis Bentuknya seperti memanjang Nah setelah wortelnya sudah selesai dipotong Kita selanjutnya akan mencincang seledri-nya Nah ini adalah cara mudah Kalau kita mau mencincang daun-daunan Kita akan menyatukan semuanya dahulu Lalu kita akan mencincangnya Setelah sederinya sudah selesai dicincang Kita akan menaruhnya di wadah terlebih dahulu Dan kita akan menyiapkan bol Bol ini adalah untuk menaruh tahunya Tahunya ini akan kita hancurkan dulu Kita akan hancurkan terlebih dahulu Tahu yang saya gunakan hari ini adalah tahu putih Selanjutnya kita akan memasukkan wortel dan seledri Yang tadi sudah saya potong Setelah itu saya akan masukkan kaldu jamur Selanjutnya lada Selanjutnya kita akan masukkan garam Dan yang terakhir kita akan masukkan minyak wijen Minyak wijen disini berguna sebagai memberikan wangi aroma pada hekeng tahunya Kita akan mengaduknya dulu Setelah kita mengaduknya hingga rata Kita akan masukkan tepungnya Selanjutnya kita akan masukkan tepung Tepung disini berguna sebagai pengikat Kita menggunakan tepung terigu Tepung beras dan tepung sagu Kita akan mengaduknya hingga rata Semuanya Selanjutnya kita akan siapkan Kulit tahu Kita akan potong dulu Bagi dua Kita akan menyiapkannya satu-satu Buang beberapa sendok ke dalam kulit tahu Kita rapikan sedikit Agar nanti saat dilipat juga bisa lebih rapi Selanjutnya kita akan gulung Hekeng tahunya Lalu kita gulung lagi Nah ini cukup panjang Jadi kita dapat membagi dua lagi Untuk kulit tahunya Setelah itu kita taruh dulu Kita buat tahunya hingga habis Hekeng tahunya sudah siap Karena sudah dibentuk Nah saatnya kita mengukusnya Nah ini kukusannya Sudah mulai panas Jadi kita akan langsung masukkan Hekeng tahunya Setelah kita masukkan Kita akan menunggunya Selama 30 menit Selanjutnya kita akan menunggu sebentar Untuk airnya Karena kita akan merebus cabai rawitnya Airnya sudah mendidih Selanjutnya kita akan langsung masukkan cabai rawitnya Kita akan menunggu cabai rawitnya Hingga tekstur cabai rawitnya mulai melembek Mungkin sekitar 5 menit Selanjutnya kita akan mengangkat cabai rawitnya Karena cabai rawitnya sudah mendidih juga Dan sudah lembek Kita akan matikan terlebih dahulu kompornya Selanjutnya kita akan menyiapkan blender Untuk menghaluskan cabai rawit Beserta dengan bawang putih Bawang putih yang saya pakai hanya 3 buah siung Lalu kita akan menutupnya Kita akan langsung memblendernya Setelah sudah halus Kita akan memindahkannya ke dalam bowl Selanjutnya kita akan tambahkan garam Setelah garam kita akan tambahkan gula Gula disini untuk mempermanis Agar tidak terlalu pedas Selanjutnya kita akan masukkan cuka Agar cabai saus ini ada asam-asamnya Lalu kita aduk Setelah diaduk kita akan tambahkan air Kita tambahkan air secukupnya saja Dan saus hekeng tahu sudah jadi Hekeng tahunya sudah selesai dikukus Mari kita angkat Selanjutnya kita akan memotong Hekeng tahu Hekeng tahunya sudah selesai dipotong Dan sekarang akan digoreng Kita akan menggorengnya hingga berwarna kecoklatan Nah olahan hekeng tahu ini sangat mudah banget untuk dibuat Karena bahan-bahannya pun juga gampang ditemukan dimanapun Di pasar atau di supermarket Setelah hekeng tahunya sudah mulai berwarna kecoklatan Sate kita angkat Hekeng tahunya akan menjadi garing seperti ini Dan sisanya kita akan goreng hingga habis Hekeng tahunya sudah selesai digoreng Mari kita langsung taruh di piring Wah ini terlihat sangat renyah ya Hekeng tahunya sudah jadi Makanan khas daerah yang dapat mama coba di rumah Dari cara pembuatannya pun juga sangat mudah Dengan isian yang dapat menggugah selera Selamat mencoba mama Kedua menu sudah Sharon bagikan hari ini Ada naga tempe dengan kecap manis Dan ada hekeng tahunya Terima kasih sudah menonton Dapur Mama Inspirasi Dapur Sehat Untuk melihat informasi mengenai dapur mama Mama bisa langsung melihatnya di Instagram Atau di Youtube The iFamily Saya Sharon Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa! 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 selamat menikmati